Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa inggris kelas 7 SMP atau MTS Semester 1 yaitu chapter 4 Kita lanjutkan dari halaman 73 We will tell the names of the things in the kitchen and their locations Kita akan menyebutkan nama-nama benda-benda di dapur dan lokasinya atau lokasi mereka Her are what we will do Di sini apa yang akan kita lakukan First, pertama We will listen to our teacher Kita akan mendengarkan guru kita Say the names Mengatakan nama-nama of the things Benda-benda in the kitchen Di dapur Then, kemudian We will repeat the words Kita akan mengulang kata-kata After the teacher Setelah guru kita One by one Satu demi satu We will say the word loudly Kita akan mengatakan kata-kata dengan Kencang Clearly Jelas And correctly Dan benar A refrigerator Kulkas An oven Oven ya Oven tempat Apa namanya Kita mematangkan sebuah kue A cabinet Laci A pan Panci ya A frying pan Wajan Stove Kompor Sing Tempat mencuci piring We are ready for our lunch Kita siap untuk makan siang Now, sekarang We are in the dining room Kita berada di ruang makan Her are what we will do Disini apa yang akan kita lakukan First, pertama We will listen to our teacher Say the names of the things Kita akan mendengarkan guru kita Mengatakan nama-nama Benda-benda At the dining table Di Meja makan Then, kemudian We will repeat the words Kita akan mengulangi kata-kata After the teacher Setelah guru kita One by one We will say the words Loudly Kita akan mengatakan kata-kata Dengan kencang Clearly Jelas And correctly Dan benar This is a bottle Ini adalah sebuah botol This is a spoon Ini adalah sebuah sendok A mug Gelas A plate Piring A pork A pork Sebuah sendok Lunchbook Kotak makan siang Rice bowl Tempat nasi Table clothes Taplak meja Knife Pisau Bolt Yaitu Mangkok Chair Bangku Tadi A pork Itu sebuah Garpu Sebuah Garpu A pork We will tell The names Kita akan menceritakan Atau menyebutkan Nama-nama Of the things Nama Benda-benda In the kitchen Di dapur And At the dining table Di meja makan Their numbers Dan jumlahnya And their location Dan lokasinya Her are What we will do Di sini Apa yang akan kita lakukan First Pertama We will plan Kita akan Merencanakan What to say About each thing Apa yang Kita katakan Tentang Setiap Benda-benda In our Notebooks Di Buku catatan kita Like the example Seperti contoh Finally Akhirnya We will report Kita akan Melaporkan Atau Merivote All our findings Semua Temuan kita Orally Secara Alisan To the Class Di Kelas We will use A dictionary Kita akan Menggunakan Sebuah Kamus We will Spell the words Kita akan Mengejak Kata-kata And use The functional Mark Kita akan Menggunakan Tanda baca Correctly Yang benar We will also Say Kita akan Mengatakan Each word Loudly Setiap kata Dengan kencang Clearly Jelas And correctly Dan benar If we have Any problems Jika kita Mempunyai Kesulitan We will go to Our teacher For help Kita akan Pergi ke guru kita Untuk meminta Pertolongan There are Many things Ada Banyak Benda-benda In the kitchen Di dapur Number one There is A big stove Next to the sink Ada Sebuah Kompor gas Besar Di samping Washtapel There is A frying pan On the stove Ya Di sana Ada Sebuah Wajan Di atas Kompor gas Nah Cara menjawabnya Nomor 3 4 5 Dan seterusnya Kamu lihat Gambar di Halaman 73 Ya Dilihat Nah kita contohkan Di nomor 3 4 5 Di situ Kamu lihat ya There is An Oven On the Cabinet Number four There is A refrigerator Beside The Cabinet Number five There is A pen On the Cabinet Ya Dan seterusnya Kamu tulis Seperti itu Contohnya Lihat Gambar Halaman 73 Sekarang kita Lihat untuk Menjawab Nomor 3 4 5 Itu Lihat Halaman 74 Ada Gambar Disitu Mengenai Tentang Ada Banyak Benda Di Meja Makan Ya There are Many Things At The Dining Table Ada Banyak Benda Benda Di Meja Makan Number One Nomor Satu There are Six Chair At The Dining Table Ada Enam Bangku Ya Di Meja Makan Number True Nomor Dua There is One Big Rice Bowl Disana Ada Sebuah Bakul Nasi On The Table Di Atas Meja On The Lab Di Sebelah Kiri Number Three There are Six Spons On The On The Flat Ya Disana Ada Enam Sendok Di Atas Piring Number Four There are Four Mug On The Table Disana Ada Empat Mug Ya Gelas Ya Di Atas Meja Number Five There is A Bottle On The Table Disana Ada Sebuah Botol Di Atas Meja Seperti Itu Ya Cara Menjawabnya Kamu Lihat Halaman 74 Ada Gambarnya We will Learn To Ask And Answer Question Kita Akan Belajar Bertanya Dan Menjawab Pertanyaan Of The Number Jumlahnya Of Things Jumlah Benda-benda In The Kitchen Di Dapur And At The Dining Table Dan Di Meja Makan Ya Her Are What We Will Do Disini Apa Yang Akan Kita Lakukan First Pertama We will Draw A Table Kita Akan Menggambar Sebuah Meja In Our Notebook Di Buku Catatan Kita And Then Dan Kemudian Write The Names Of The Thing Tulis Nama-nama Benda-benda We See In The Kitchen Yang Kita Lihat Di Dapur And At The Dining Table Dan Di Meja Mark On The Left Column Di Kolumn Sebelah Kiri And The Number Dan Jumlahnya Of Each Thing On The Right Column Dan Jumlahnya Tiap-tiap Benda Di Kolumn Sebelah Kanan Like The Example Seperti Contoh Second Kedua We Ask An Answer Question Kita Akan Bertanya Dan Menjawab Pertanyaan Like The Example Seperti Contoh We Will Kita Akan First Pertama Listen And Repeat The Question After The Teacher Mendengarkan Dan Mengulangi Pertanyaan Setelah Guru Kita Kita Lihat We Will Use A Dictionary Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus We 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 Say The Words Kita Akan Mengatakan Kata Kata Loudly Secara Kencang Clearly Jelas And Correctly Dan Benar If We Have A Problem Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher Kita Akan Pergi Ke Guru Kita Kita Lihatkan Disitu Ada Dialog Ada Dua Orang Siswa Siswi Dua Orang Siswi How Many Flights Are There On The Table Disana Di Atas Meja There Are Five Flights On The Table Disana Ada Lima Piring Di Atas Meja Disitu Kolomnya Dilihat Tabelnya Dilihat Number One Until Number Ten Nomor Satu Sampai Nomor Nomor Sepuluh Disitu Ada Things Benda Benda Number Atau Jumlahnya Disitu Contohnya The Things Was Table Itu Number Jumlahnya Satu The Cabinet Laci Jumlahnya Satu Ya Kemudian Misalnya Kamu Lihat Lagi Di Dapur Ada Stuff Atau Gas Kompor Gas Itu Jumlahnya Berapa Kamu Tulis Lalu Kemudian Apa Lagi Yang Kamu Lihat Di Atas Meja Kamu Ya Meja Makan Kamu Misalnya Ada Piring Tulis Spons Jumlahnya Berapa Ya Di Number Itu Misalnya Jumlahnya Six Tulis Enam Ya Apalagi Yang Ada Di Dapur Ya Banyak Silahkan Kamu Sebutkan Sampai Dengan Nomor Ten Sampai Dengan Nomor Sepuluh We Will Tell The Names Of The Things In The Bedroom Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Kamar Tidur Their Numbers Jumlahnya Dan And Their Location Dan Lokasinya Her Are What We Will Do Disini Apa Yang Akan Kita Lakukan Words Pertama We Will Listen To Our Teacher Say The Names Kita Akan Mendengarkan Guru Kita Untuk Mengatakan Nama Nama Of Things Benda Benda In The Bedroom Di Kamar Tidur Dan Kemudian We Will Repeat Kita Akan Mengulangi The Words Kata Kata After The Teacher One By One Setelah Guru Kita Satu Demi Satu We Will Say The Word Loudly Kita Akan Mengatakan Kata Kata Dengan Gencang Clearly Jelas And Correctly Dan Benar A Wardrobe Lemari Pakaian A Pillow Bantal A Pillow Case Sarung Bantal A Bed Kasur A Bluster Case Sarung Bantal Bantal Guling Bolster Guling Blanket Selimut Chair Bangku Table Meja Mirror Kaca Atau Cermin Lamp Lampu We will tell The names Of the things In the Bedroom Kita Akan Menyebutkan Nama-nama Benda-benda Di Kamar Tidur Their Numbers Jumlahnya Dan And Their Location Dan Lokasinya Her Are What We will Do Disini Apa Yang Akan Kita Lakukan First Pertama We will Plan Kita Akan Merencanakan What To Say Apa Yang Dikatakan About Each Thing In Our Notebook Tentang Setiap Benda-benda Di Buku Kita Buku Catatan Kita Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We will Report All Our Finding Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Oral Secara Alisan To The Class Di Class We will Use Dictionary Kita Akan Menggunakan Kamus We will Spell The Words Kita Akan Mengejak Kata-kata And Use The Function Mark Correctly Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We will Also Say Each Word Loudly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Kata Dengan Kencang Kelilih Jelas And Correctly Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Teacher For Help Kita Akan Pergi Ke Guru Kita Untuk Minta Pertolongan Kita Lihat Selanjutnya Untuk Menjawab Atau Mengisi Nomor 345 Seperti Contoh 1 dan 2 Kamu Lihat Halaman 77 Berdasarkan Gambar Tersebut Ya There Are Many Things In The Bedroom Disana Ada Banyak Benda Di Kamar Tidur Nomor 1 The Bedroom Has One Window Kamar Tidur Mempunyai Satu Jendela There Is A Mirror On The Wall Near The Window Disana Ada Sebuah Cermin Atau Kaca Di Tembok Atau Dinding Dekat Dengan Jendela Nah Untuk Mengisi Nomor 345 Itu Sudah Saya Berikan Contoh Misalnya Disitu There Is A Velo On The Bed Ya Cara Menjawabnya Ingat Lihat Halaman 77 Berdasarkan Gambar Yang Ada Ya Kemudian Number Four There Is A Booster On The Bed Near The Velo Number Five There Is A Table In Front Of The Chair Ya Itu Seperti Contoh Tersebut Silahkan Kalian Buat We Will Tell The Names Of The Things In Bedroom Kita Akan Menceritakan Atau Menyebutkan Nama-nama Benda-benda Di Kamar Tidur Kita Their Numbers Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Her Art Will Do Disini Apa Yang Akan Kita Lakukan First Pertama Each One Of Us Will Look Closely Into Our Own Bedroom To Identify The Things And Other Facilities There Jadi Tiap Dari Kita Semua Setiap Kita Akan Melihat Dengan Seksama Ke Kamar Tidur Kita Untuk Mengidentifikasi Benda-benda Dan Fasilitas Lainnya We Will Also Tell Their Numbers Kita Juga Akan Menyebutkan Jumlahnya Second Kedua We Will Find What To Say About Each Of Our Finding Kita Akan Merencanakan Apa Yang Kita Katakan Tentang Setiap Temuan Kita In Our Notebook Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We Will Review All Our Findings Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Orally Secara Listen To The Class Di Ruang Kelas Atau Di Kelas We Will Use A Dictionary Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus We Will Spell The Words And Use The Function Mark Currently Kita Akan Mengeja Kata Kata Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We Will Also Say Each Word Loudly Kita Akan Juga Mengatakan Setiap Kata Dengan Kencang Clearly Jelas And Correctly Dan Benar If We Have A Problem Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Akan Pergi Ke Guru Kita Untuk Minta Bantuan Ataupun Pertolongan Dilihat Disitu Contohnya I have A small Bedroom Saya Mempunyai Kamar Tidur Yang Kecil There Is One Bed With Matras On It Disana Ada Sebuah Tempat Tidur Dengan Kasur Di Atasnya Matras Itu Kasur Di Atasnya Nomor Two Nomor Dua I Have No Table In My Bedroom Saya Tidak Mempunyai Meja Di Kamar Tidur Saya 3 4 5 6 Dan Seterusnya Kamu Tulis Misalnya Contohnya Apakah Mempunyai Mirror Atau Kaca I Have A Mirror Misalnya I Have A Mirror On The Wall Kemudian Kamu Mempunyai Apalagi Misalnya Window Jendela Kemudian Kamu Mempunyai Villow Ataupun Bantal Bluster Guling Dan Seterusnya Bisa Kamu Sebutkan Like The Example Seperti Contoh We'll Tell The Names Of The Thing In The Bath Room Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Kamar Mandi Kita The Numbers Jumlahnya And The Locations Dan Lokasinya Her What Will Do Disini Apa Yang akan Kita Lakukan First Pertama We'll Listen To Our Teacher Kita Akan Mendengarkan Guru Kita Say The Names Of The Thing In The Bathroom Mengatakan Nama Nama Benda Benda Di Kamar Mandi Kita Dan Kemudian We Repeat The Word Kita Mengulangi Kata-kata After The Teacher One By One Setelah Guru Kita Satu Demi Satu Like Always Seperti Biasanya We Will Say The Words Loudly Clearly Kita Mengatakan Kata-kata Dengan Gencang Jelas Dan Benar A Mirror This Is A Mirror Ini Adalah Sebuah Kaca A Sower This Is A Sower Ya This Is A Sink Ini Adalah Sebuah Washtapel Atau Tempat Cuk Tangan Scoop Gayung A Tube Bag Mandi Toilet Ya Tempat Kita Buang Air Ya A Bucket Yaitu Ember We Will Tell The Names Of The Thing In The Bathroom Kita Akan Menceritakan Nama-nama Benda-benda Di Kamar Mandi Kita Ya The Numbers Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Here Are What We Will Do Disini Apa Yang Akan Kita Lakukan First Pertama We Will Find What To Say About Each Thing In Our Notebook Kita Akan Merencanakan Apa Yang Kita Katakan Tentang Setiap Benda Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We 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 All Our Findings Our To The Class Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Secara Lisan Di Kelas We Will Use Dictionary Kita Menggunakan Kamus We Will Spell The Words Kita Mengajak Kata Kata And Use Punction Mark Correctly Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We Will Also Say Each Word Loudly Clearly And Correctly If we Have Any Problems We Will Go To A Teacher For Help Ya Kita Mempunyai Kesulitan Kita Akan Menjumpai Guru Kita Untuk Minta Bantuan Nah Disini Kita Lihat There Are Many Things In The Bathroom Nah Disana Banyak Benda Benda Di Kamar Tidur Kita Ya Di Kamar Tidur Number One There Is A Tube In The Bathroom Disana Ada Bak Mandi Di Kamar Mandi There Is Also A Sower On The Wall Disana Juga Ada Sower On The Wall Di Dinding Permukaan Dinding Ingat Preposisi On Itu Bisa Digunakan Untuk Permukaan Number Three Misalnya Kita Buat There Is A Scope On The Tube Disana Ada Sebuah Gayung Di Atas Bak Mandi Under The Thing Di Bawah Was Tapel There Is A Bucket Disini Ada Ember Under A Mirror Di Bawah Mirror Atau Kaca Atau Cermin We Have A Sing Kita Mempunyai Was Tapel Atau Tempat Citangan Nah Ini Berdasarkan Gambar Halaman Nomor 80 Kamu Lihat Disitu Cara Menjawab We Will Sell The Names Of The Thing In The Garage Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Garasi Their Numbers Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Here Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan Words Pertama We Will Listen To Our Teacher Say The Names Of Things In Garage Kita Akan Mendengarkan Guru Kita Mengatakan Nama Nama Benda Benda Di Dalam Garasi Dan Kemudian We Refit The Words Kita Akan Mengulangi Kata Kata After The Teacher Setelah Guru Kita One By One Satu Demi Satu We Sell The Words Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Mengatakan Kata Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar A Shield Ya Rak Rak Buat Narot Tas Atau Menyimpan Spare Part Dan Seterusnya Gitu Ya Alam Sebuah Lampu Ceiling Pelapon Atau Langit Langit Itu Ya Cabinet Laci Laci Ya Rak Kaset Pamp 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 Bicycle Sepeda Motor Sepeda Motor Ya Berbentuk Skuter Itu Car Sebuah Mobil We We Will Tell The Names Of The Thing In The Garage Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Garasi Their Numbers Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Her Art What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Plan Kita Akan Merencanakan What To Say About Each Thing In Our Notebook Apa Yang Kita Katakan Tentang Tiap Benda Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We Will Reflect All Our Findings Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Secara Orally Secara Lisan To The Class Di Kelas We Will Use Dictionary Kita Mengelang Kamus We Will Spell The Words Kita Mengeja Kata Kata And Use The Punctuation Mark Calcly Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We Will Also Say Each Word Loudly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Kata Dengan Kencang Clearly Jelas And Correctly Dan Benar If We Have Any Problem Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Akan Minta Bantuan Ke Guru Kita There Are Many Things In The Garage Di Sana Banyak Benda Di Garasi Nomor 1 Nomor 1 There Is One Car Disana Ada Satu Mobil There Is One Motorcycle It's Scooter Disana Ada Satu Sepeda Motor Dan Itu Bentuknya Scooter Pespa Nah Ini Dilihat Halaman 83 Cara Menjawabnya Seperti Misalnya There Are 6 Cabinets There Is One Rack There Is One Lamp On The Sailing We'll Tell The Names Of The Thing In Our Garage Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Garasi Or The Garage Of The School Atau Garasi Di Sekolah The Number Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Her Are What We Will Di Disini Apa Yang Dilakukan First Pertama Each One Of Us Will Look Closely Into The Garage To Identify The Thing And Other Fasilitas There Pertama Setiap Dari Kita Melihat Secara Saksama Kedalam Garasi Untuk Mengidentifikasi Benda Benda Dan Fasilitas Lainnya Di Sana We Will Will Also Tell Their Numbers Kita Akan Juga Menyebutkan Jumlahnya Second Kedua We Will Find What To Say About Each Of Our Finding In Our Nuts Book Kita Akan Merencanakan Apa Yang Kita Katakan Tentang Setiap Temuan Kita Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We Revolte All Our Finding To The Class Kita Akan Melaporkan We Will Use A Dictionary We Will Spell The Words And Use The Function Marked Correctly Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus Kita Akan Mengejak Kata Kata Dan Menggunakan Tanda Baca Yang We Will Also Say Each Word Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Have Got To Our Teacher For Help I Have No Garage Saya Tidak Mau Menjaga Garasi This Is The Garage Of Our School Ini Adalah Garasi Di Sekolah Kami Number Two There Is One Car Di Sana Ada Sebuah Mobil And Many Motor Sikles Dan Banyak Motor Nah Number Three Until Number Five Lihat Seperti Contoh Yang Saya Contohkan There Are Many Flowers There Are Many Bicycles There Is A Bench We Will Tell The Names Of The Thing In The Yard Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Halaman And Around The House Dan Di Sekitar Rumah Her Art What We Will Do Di Sini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Listen To Our Teacher Kita Mendengarkan Guru Kita Say The Names Of The Thing Menyebutkan Nama Nama Benda Benda Di Yard Di Halaman And Around The House Dan Sekitar Rumah Dan Kemudian We Refit The Words Kita Akan Mengulangi Kata Kata After The Teacher Setelah Guru Kita One By One Satu Demi Satu We Will Say The Words Loudly Clearly And Correctly Kita Mengatakan Kata Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar A Tree Sebuah Pohon Bird Cache Sangkar Burung A Bench Ya Bangku Di Halaman Itu Some Flowers Beberapa Bunga Some Pots Beberapa Pots A Hoo Cangkul Watering Can Untuk Menyiram Tanaman Ya Whale Barrow Gerobak A Spade Scoop We Will Tell The Names Of The Animals In The Garden Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Binatang Binatang Di Kebun Her Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Listen To Our Teacher Kita Mendengarkan Guru Kita Say The Names Menyebutkan Atau Mengatakan Nama Nama Of The Animals Binatang Binatang In The Garden Di Kebun Then Kemudian We Will Refit The Words Kita Akan Mengulangi Kata-kata After The Teacher Setelah Guru Kita Setelah Guru After One By One Satu Demi Satu We Will We Say The Words Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Mengatakan Kata-kata Dengan Jelas Jangan Kencang Jelas Dan Benar Apply Lalat Kekun Kepongpong Ledibek Kumbang Cricket Belalang Run Cacing We Will Tell The Names Of The Things And The Animals Kita Akan Menceritakan Atau Menyebutkan Nama-nama Benda-benda Dan Binatang-binatang In The Yard Di Halaman And Around The House Dan Di Sekitar Rumah The Numbers Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Here Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Flan Kita Akan Melencanakan What To Say About Anything In Our Notebook Apa Yang Akan Kita Katakan Tentang Setiap Benda Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya Will Revolt All Our Finding Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Orally Secara Alisan To The Kelas Di Kelas We Will Use A Dictionary Kita Kemudian Kamus We Spell Mark Karokli Kita Akan Mengeja Kata Kata Dan Menggunakan Tanda Baca Unar We Will Also Say H Word Not Li Kita Akan Mengatakan Kata 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 Dengan Kencang Jelas Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Punya Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help There Are Many Things In The Art Ya Disana Banyak Benda Benda Di Halaman There Are Many Threes In The Yard Disana Ada Banyak Pohon Di Halaman There Is A Bird Cage Ya On One Tree Disana Ada Sebuah Sangkar Burung Di Pohon There Is A Bird In It Disana Ada Sebuah Burung Nah Nomor Tiga Sampai Dengan Lima Itu Dicontohkan Ya There Are Some Flowers Like Some Pots There Is A Water Can There Is Fat Beside A Wild Barrow We Will Tell The Names Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Of The Things Dan Benda Benda And Animals Dan Binatang Binatang In Our Yard Di Halaman Kita And Around Our House Dan Di Sekitar Rumah Kita Their Number Jumlahnya And Their Location Dan Lokasinya Her Art What Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama Each One Of Us Will Look Closely Into Our Own Yard And Around Our Houses To Identify The Thing And Animal There Pertama Setiap Kita Akan Melihat Dengan Sesama Halaman Rumah Kita Sendiri Dan Sekitar Rumah Kita Untuk Mengidentifikasi Benda-benda Dan Binatang Disana Will Also Kita Akan Juga Tell Their Number Mengatakan Jumlahnya Second Kedua Will Find What To Say About Each Of Our Finding In Our Notebook Kita Akan Merencanakan Apa Yang Kita Katakan Setiap Temuan Kita Di Buku Catatan Kita Like The Assemble Seperti Contoh Finally Akhirnya We Revoid All Our Finding Or To The Class Kita Akan Melaporkan Semua Temuan Kita Di Kelas We Will Use A Dictionary Kita Menggunakan Kamus We Will Spell The Words Kita Mengajak Kata-kata And Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We Will Also Say Each Word Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Tiap Kata Kencang Jelas Dan Benar If we Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Akan Menjumpai Guru Kita Untuk Minta Bantuan I Have A Small Garden Saya Mempunyai Kebun Yang Kecil In Front Of My House Di Depan Rumah Saya There Is Star Free Tree There Disana Ada Pohon Belimbing There Are Many Flies There Disana Banyak Lalat Yang Lalat Nah Number Three Until Number Six Sudah Saya Contohkan Disitu There Is Water Guava There Are Many Kakan There Are Many Visions On The Tree There Are Many Flowers In The Garden Water Guava Itu Jambu Kemudian Visions Itu Burung Merpati Oke We Will Tell The Names Of The Animals Kita Akan Menyebutkan Nama Nama Binatang Binata We can Find Our School And Our Houses Yang Dapat Kita Jumpai Dekat Sekolah Kita Dan Rumah Kita Here Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Look Around Our School And Our Houses Kita Akan Melihat Sekitar Sekitar Sekolah Kita Dan Rumah Kita To Find Small And Big Animals There Untuk Menemui Atau Menjumpai Binatang Kecil Dan Binatang Besar Disana We Will Take Notes Of Our Finding Kita Akan Mengambil Catatan Atas Temuan Kita We Will Also Tell Their Number Kita Juga Menyebutkan Jumlahnya Second Kedua We Will Use Dictionary Kita Akan Menggunakan Gamus To Find English Word For The Animals Untuk Menjumpai Atau Menemui Kata Bahasa Inggrisnya Binatang Tersebut Third Ketiga We Will Find What To Say About Each Of Our Finding In Our Notebook Kita Akan Rencanakan Apa Yang Kita Katakan Tentang Setiap Temuan Kita Di Buku Catatan Kita Like The Example Seperti Contoh Finally Akhirnya We Will Report Kita Akan Melaporkan All Our Finding Semua Temuan Kita Orali Secara To The Class Di Kelas We Will Use A Dictionary Kita Akan Menggunakan Kamus Will Share The Word Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Mengatakan Kata Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar If We Have Any Problem Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher Kita Menjumpai Guru Kita Nah Disini Kita Lihat Ada Bentuk Disana Banyak Binatang Binatang Near Our School Dekat Sekolah Kita And Our Horses Dan Rumah Kita Number One There Are Some Cats Disana Ada Beberapa Kucing Budi Has One Cat In His Home Budi Mempunyai Satu Kucing Di Rumah Yanni Has Two Kau Yanni Mempunyai Dua Sapi And Some God Dan Beberapa Kambing There Are Some Cartifillers In The Flower Fan In Front Of Library Disana Ada Beberapa Ulat Di Tanaman Bunga Di Depan Perpustakaan Nah Berikutnya Itu Saya Kasih Contoh Untuk Kalian Pelajari There Are Some Spider In My House There Are Some Pigeons In Felt House We Will Tell What The People Kita Akan Menceritakan Apa Yang Orang Do In Different Places Orang Lakukan Di Tempat Yang Berbeda Or What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan We Will Work In Group Kita Akan Bekerja Dalam Sebuah Group First Pertama We Listen To Our Teacher Read The Example Kita Akan Mendengarkan Guru Kita Membaca Contoh We Will Repeat Kita Akan Mengulangi The Sentences After The Teacher Kalimat Setelah Guru Kita One By One Satu Demi Satu Second Kedua We Will Discuss Kita Akan Mendiskusikan To Flynn What To Say About The Other Situation Rencana Rencana Yang Akan Kita Katakan Tentang Situasi Lainnya Atau Kondisinya Tersebut Each One Of Us Setiap Orang Dari Kita Will Write The Sentences In Our Notebook Akan Menulis Kalimat Di Buku Catatan Akhirnya We Will Read Our Situation Kita Akan Membaca Kondisi Kita Oralist Carisan To The Class Di Kelas We Will Use Dictionary We Will Spell The Words And Use The Function Marked Correctly Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus Kita Akan Mengejak Kata-kata Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Unar We Will Also Say Each Word Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Have Got To Minta Pertolongan Kita Lihat Disini Ada Sebuah Gambar Nanti Dideskripsikan Berupa Kalimat Ada Gambar Number One Two Three Four Next Picture Five Six Seven And Eight Kemudian Kita Lihat Contohnya Itu Gambar Nomor Satu Wudin Is Helping His Father Wudin Membantu Ayahnya He Is Pumping The Tire Dia Mengompak Apa Mengompak Ban I Have My Val To Saya Menolong Ayah Saya Gambar Dua Amina Is Having Her Breakfast Amina Mempersiapkan Sarapan I Also Saya Juga Have Breakfast Every Morning Menyiapkan Sarapan Setiap Pagi Deskripsi Nomor Tiga Sampai Dengan Nomor Delapan Itu Bisa Dicontohkan Seperti Itu Kamu Juga Bisa Membuat Kalimatnya Dengan Kalimat Yang Berbeda Silahkan Disimak Nomor Three Refray Before Eating Kita Berdoa Sebelum Makan Nomor Four I Take Bath In The Bathroom Saya Mandi Di Kamar Mandi I Pour Water On The Body Saya Menyiram Air Ke Badan Saya Tami Reading English Book Membaca Bahasa Inggris Rafa En Fadi Learning Inggris Nomor Seven Kho Eja Clean The Bed Nomor Eight Atau Nomor Delapan We Love Watching TV Because Comedy Is So Funny We Will Tell About Our Dream Of Our Future House Kita Akan Menceritakan Tentang Mimpi Kita Rumah Masa Depan Kita It Is A Group Project Ini Proyek Group Tugas Group Atau Kelompok Her We Will Do Di Ini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Will Plan Kita Akan Rencanakan Alpha Future House Rumah Impian Kita Atau Rumah Masa Depan Kita We Will Make A List Of The Room Kita Akan Membuat Daftar Ruangannya We Will Have In The House Kita Akan Mempunyai Ruangan Rumah Tersebut And The Thing Dan Benda Benda We Will Have In Every Room Yang Kita Punyai Di Setiap Ruangan We Will Also Make A List Kita Juga Membuat Daftar Of The Things Dari Benda Benda And Animals Dan Dan Benda 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 Will Have Yang Kita Punyai Second Kedua Everyone In The Group Setiap Orang Di Group Will Write The Detail Detail Of The Flank In Our Notebook Akan Menulis Secara Rinci Ya Rencana Apa Yang Dipunyai Ya Rencana Apa Di Buku Kita Final Akhirnya Each Group Setiap Group Will Put Their Flank Meletakkan Rencana Mereka On The Wall Di Dinding Of The Classroom Dinding Class And Read It To The Class Dan Membacanya Di Kelas We Will Use A Dictionary Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus We Will Spell The Words Kita Akan Mengejak Kata Kata And Use The Functional Mark Kita Akan Menggunakan Tanda Baca Karokli Yang Benar We Will Also Say Kita Akan Mengatakan Each Word Loudly Setiap Kata Dengan Kencang Clearly Jelas And Karokli Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Akan Pergi Ke Guru Kita Untuk Meminta Pertolongan Nah Berikut ini Adalah Contoh Gambar Rumah Impian Kamu Ya Di Buku Silahkan Saja Kamu Memimpi Mudah-mudahan Tercapai Ya Seperti Itu Ya Ada Dua Mobil Ya Dan Seterusnya Silahkan Kamu Simak Gambarnya Kita Lanjutkan Kembali We Sing Song Kita Akan Bernyanyi Sebuah Lagu The Title Is What A Wonderful World Dengan Berjudul Betapa Indahnya Dunia By Louis Armstrong Oleh Louis Armstrong Her Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan First Pertama We Copy The Song In Our Notebook Kita Akan Menyalin Lagu Tersebut Di Buku Catatan Kita Second Kedua We Will Listen Carefully Kita Akan Mendengarkan Secara Hati-hati To Our Teacher Read The Lirik Guru Kita Membaca Liriknya Meaningfully Dan Artinya Third Ketiga We Will Revit The Lirik After The Teacher Kita Akan Mengulangi Lirik Setelah Guru Kita Line By Line Ya Baid Demi Baid Finally Akhirnya In Group We Learn To Read The Lirik To Each Other Setiap Group Kita Akan Belajar Membaca Lirik Kepada Yang Lain Meaningfully To Dan Artinya Juga We Will Spell The Word And Use The Function Mark Correctly Kita Akan Mengeja Kata-kata Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar We Will Also Say Each Word Loudly Clearly And Correctly Kita Akan Juga Mengatakan Tiap Kata Dengan Kencang Jelas Dan Benar If We Have Enough Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Menjumpai Guru Kita Untuk Minta Bantuan Kita Lihat Disini Liriknya What A Wonderful Word Betapa Indahnya Dunia Alay Louis Armstrong I See Trees Of Green Saya Melihat Pohon-pohon Yang Hijau Red Roses Bunga Ros Juga I See Them Bloom Saya Melihat Mereka Mekar For Me And You Untuk Saya Dan Kamu And I Think To Myself Dan Saya Berpikir Kepada Dirinya Sendiri What A Wonderful World Betapa Indahnya Dunia I See Skies Of Blue Saya Melihat Langit Yang Biru And Cloud Of Rite Dan Awan Yang Putih The Black Blessed Day Hari Yang Cerah Semoga Memberkati The Dark Secret Night Malam Yang Suci And I Think To Myself Dan Saya Berpikir Kepada Dirinya What A Wonderful World Betapa Indahnya Dunia The Colors Of The Rainbow Warna Dari Pelangi So Pretty In The Sky Begitu Indahnya Di Langit Are Also On The Faces Juga Wajah Wajah Of People Going By Orang Orang Yang Sedang Lewat I See Friends Saking Hands Saya Melihat Teman Teman Sedang Berjabat Tangan Saying Berkata How do You Do Bagaimana Kabarmu They Are Really Saying Sesungguhnya Mereka Berkata I Love You Saya Menyukai Kamu I Hear Baby Cry Saya Mendengar Bayi Menangis Watch Them Grow Saya Melihat Mereka Tumbuh They They Will Learn Much More Mereka Akan Belajar Banyak Than I Will Ever Know Dari Semua Yang Apa Saya Ketahui And I Think To Myself Dan Saya Berpikir Pada Dari Sendiri What A Wonderful World Betapa Indah Dunia Yes I Think Ya Saya Berpikir To Myself Saya Berpikir Pada Dari Sendiri What A Wonderful World Betapa Indah Dunia Ya Silahkan Ya Para Siswa Sekalian Kamu Nyanyikan Lagu Tersebut Di Rumah Dengan Liriknya Seperti Itu Dan Terjemahannya Sungguh Luar Biasa Tadi Sudah Saya Terjemahkan Ya We Learn From The Song Some Proof That Kita Akan Belajar Dari Lagu Beberapa Ya Membuktikan The World Is Wonderful Betapa Indahnya Dunia Her Are What We Will Do Disini Apa Yang Kita Lakukan We Will Work In Group Kita Bekerja Dalam Sebuah Kelompok Atau Group First Pertama We Study The Example Carefully Kita Akan Belajar Contoh Dengan Hati Hati Second Kedua We Will Find Kita Akan Menemukan The Other Group Bukti Lainnya That The World Is Wonderful Betapa Indahnya Dunia From The Song Dari Lagu Tersebut Third Ketiga Each One Of Us Tiap Kita Will Write The Work In Our Notebook Menulis Pekerjaan Kita Di Buku Kita Buku Catatan Kita Ya Dan Kemudian Will Friesen Kita Akan Mempresentasikan Our Finding To The Class Temuan Kita Di Kelas Will Use Dictionary Kita Akan Menggunakan Sebuah Kamus Will Spell The Word Kita Akan Mengajak Kata-kata And Use The Function Mark Correctly Dan Menggunakan Tanda Baca Yang Benar Will Also Say Each Word Loudly Kita Akan Juga Mengatakan Setiap Kata Dengan Kencang Clearly Jelas And Carly Dan Benar If We Have Any Problems Jika Kita Mempunyai Kesulitan We Will Go To Our Teacher For Help Kita Menjumpai Guru Kita Untuk Minta Pertolongan Kita Lihat Di bawah Ada Sebuah Latihan Tapi Dicontohkan Lebih Dahulu Seperti Biasanya Our World Is Wonderful Dunia Kita Sangat Indah Number One There Are Trees They Are Green Ini Berdasarkan Lirik Lagu Ya Disana Ada Pohon Pohon Mereka Begitu Hijau Ya Mereka Tumbuh Hijau They Are Roses Disana Ada Bunga Rose They Are Red Mereka Berwarna Merah They Bloom Mereka Mekar Nah Silahkan Nomor Tiga Dilanjutkan Saya Contohkan Saja Misalnya There Is Skies Of Blue And Clothes Of White They Are Rainbow They Have Colors They Are Freddy They Are Friends They Are Shaking Hands Ya itulah contohnya ya Silahkan dibuat oleh para siswa sekalian Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita bab 4 chapter 4 Ya semoga bermanfaat buat kita semua dalam belajar bersama di rumah Sekian dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh